Ayo microphone check 1-2, rapper-reporter on mic Dan sekarang kita punya bomber graffiti ada Oganfly28 What's up Ogan? What's up kak Aks? Apa kabar nih? Puji Tuhan baik kak Aks Baik amin, di tengah-tengah pandemi ya Masih tetap berkarya? Selalu Selalu, oke asik Oke Ogan, langsung saja terus lama-lama Oke kak Aks Bisa ceritakan kapan mulai tertarik Menggambar dalam hal ini graffiti Yang identik di jalanan Kapan itu Dan mungkin ada cerita Ya awal-awal seperti apa Dan terinspirasi dari mana Oke oke Silahkan Ogan Kaks Sebenarnya Mula-mula yang Saya dapat Dulu waktu saya masih kecil itu Di sapu kota Untuk teman-teman dorang Kalau mau tahu sapu asal-sapu asal ini dari kota Ambon Kota Ambon Di sana tuh Maksudnya untuk seniman Rap Dance Graffiti Tapi kalau diampun sana tuh Graffiti tuh Tidak Maksudnya tidak 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 dibilang graffiti Malah lebih kayak lukisan abstract Mural berarti ya Mural Karena kalau saya lebih fokus di menggambar Karena dari kecil juga Saya mulai suka-suka gambar Dan dari situ saya mulai belajar Bahwa menggambar itu paling Paling identik dengan keseriusan Nah disitu Disitu yang Dari kecil sih Saya mulai Mulai eksplorasi Dari situ Sampai meranjak SMA Dari SMA SMA kelas 1 itu Semulai Gambar di jalanan Semulai bergaul Itu masih di Ambon SMA kelas 1 Sampai kelas 2 Di Ambon Baru kelas 3 Pindah ke Timika Oke Oh jadi SMA pindah ke Timika Dan itu pindah seterusnya Seterusnya Dan akhirnya Represent Timika Sampai sekarang Sampai sekarang Oke Dan Berarti Ogan ini Asli lahir besar Ambon Ambon Dan pindah ke Timika Pindah ke Timika Maksudnya Masih kecil sih Pulang balik Pulang balik Timika Karena ada keluarga di Timika juga Ada keluarga banyak Sekali Timika Oke Next nih Ogan sendiri Memilih menjadi seorang Bomber graffiti Yang identik Hidup Lebih banyak di jalan Pastinya Nah Kira-kira Tangkapan dari orang tua Untuk jalan yang Ogan pilih nih Seperti apa Menurut kacamata Ogan Yang menilai sendiri Kalau untuk orang tua sih Lebih Diorang bilang Ada satu kata yang Mama bilang Kau jalan Sesuka kau Yang penting satu Kau ingat Tuhan Itu aja sih Yang penting satu Ingat Tuhan Selalu Jauhkan yang namanya Makanya Nakal-nakal Yang namanya nakal itu Kau kalau terah hidup Bergaul Bawa kau terah tau Nakal itu Jangan kau bergaul Tapi Bagaimana Tung bisa Makanya Kakaipu Dari macam Segitong Bergaul Sampai Yang Tuhan bilang Nakal dan segala macam Jangan Tuhan ambil di nakalnya Ambil di Apa yang Tuhan bikin Apa yang Dari yang Tuhan pun nakal Tuhan kasih tunjuk bahwa Masa Orang-orang yang Sopan Yang Sopan Santun saja Bisa diajar Masa kita tidak bisa Pelajaran hidup Yang penting Dari artinya Kita butuh salah Baru Tuhan bisa ke jalan Salah dulu Baru bisa Sama seperti Belajar jalan Nah Sharing berjalan nih Graffiti Lagi-lagi Ketika Kita mau menggambar Itu kan ada Produksi seperti Harus beli cek Piloks Dan lain-lain Kira-kira Bagaimana Ogan dapatkan Termasukan untuk Beli bahan-bahan nih Buat graffiti Sedangkan Mohon maaf ya Ogan tidak punya Pekerjaan tetap sama Seperti saya Kita memang pure hip hop Kira-kira seperti apa Kalau untuk saya Kalau untuk Yang sekarang sih Puji Tuhan Maksudnya dari saya Gambar Untuk dapat Piloks dengan cat itu Dari Saya proyek gambar juga Ada job Ada job Jadi proyek-proyek yang Dorang bilang Ogan ku gambar berapa Kasih saja Untuk Sama saja Kaku kasih uang ini Saya pakai Saya tersimpan uang Saya langsung pakai Beli cek Langsung eksekusi Langsung eksekusi Untuk berkarya Kadang itu juga Ada orang yang datang Bah Adik kakak Pemata nyaman sekali Lihat ku Gambar-gambar Dari situ Angkat ku Pus 100 Atau 50 Untuk Ku beli cat Beli piloks Untuk menggambar Dan dong nikmati karya Jadi dari Apa yang Tanpa saya bicara Dari sapu gambar Dong tau bahwa Dia ini suka Bawa kenyamanan Di setiap tempat Kayak begitu Oke jadi Ini adalah sebuah karya Yang Punya nilai seni Dan juga Menghibur Menghibur Dan punya Yang pasti Seorang bomber juga Nah ini karya Yang di Dieksekusi Di tembok Nah terbalik Dari orang-orang Yang tadi Ogan bilangkan Biasa dong menikmati karya Akhirnya dong Bantu Sebatas untuk dong Nikmatinya saja nih Nah Bagaimana tanggapan Ogan Sebagai bomber graffiti Papua Representi Mika Ketika ada orang Yang menganggap bahwa Graffiti itu Kriminal Dalam arti graffiti ini Mengotori sistem Tata kota Dan segala macam Kalau untuk saya Kalau di Papua Dan Untuk Indonesia Saya jarang sekali Lihat yang namanya Polisi datang Larang Kalau Gambar-gambar besar itu Tidak ada larangan Kalau di barat sana Oh Ada kejar-kejaran Polisi ini bukan satu Kaks Dulu itu pengalaman Saya dapat Di luar Di luar negeri Saya dapat Dapat Seniman satu Kaks Dia bilang Kok terang graffiti Kok terapa Kok kejar dengan polisi Itu bukan Kok namanya Hidup dalam jalanan Belum jadi bomber Belum bisa Maksudnya Dalam artian Kok belum bisa Namanya Bertanggung jawab Dengan apa yang Kok dapat Masalah Dan Risiko Itu risiko Risiko sendiri Sampai Untuk dunia sekarang Graffiti Sudah dimaksudnya Sudah jadi Seniman yang layak Yang sudah ada tempat Untuk seluruh dunia Menurut organ Di Papua Di Papua Kalau untuk saya Dari saya Saya akan membangun Saya tidak tahu Orang lain Tapi untuk saya Kalau untuk Papua Saya cinta Papua Jadi Saya harus Maksudnya Jalan untuk Bukan hanya di Jaipura Saya pun Tujuan Tujuan untuk Jalan berkarya Graffiti Seluruh Papua Trip Graffiti Trip Trip Maksudnya Jalan merantau Jadi dari Timika Kira-kira Tahu kan Belajar Atau terinspirasi Menjadi seorang Bomber Graffiti Kapan dan dimana Oleh siapa Mungkin ada sosok yang Ada Oke Kakak dia nama ini Bung Andre Bung Andre Bung Andre Dia di Ambon Dia punya sini Sangat luar biasa Dia ajarkan Sabah Kau bisa gambar Satu sosok orang Yang paling penting Di Kopu Hidup Kau akan sukses Dan Kakak dia gambar Manseren di atas itu Kak Maksudnya Di setiap dia gambar Itu dia duduk Dia renungkan itu Oke Jadi saya Gambaran itu Saya angkat sampai Dari saya SMP SMP itu saya ikut Kakak dia hanya Maksudnya Diko-diko motor Hanya Hanya sebatas itu aja Tapi Diko-diko motor Apa nih Mekanik Mekanik Kerja-kerja motor Kerja motor Apa Cacat motor Di sisi lain Di sisi lain itu Kakak dia Pu Nah itu Graffiti di Ambon Itu dong Lebih-lebih Kedong bilang Apa ya Lukisan lah Komersil Macam dong Lebih identik Dengan Apa Gambaran Kalau graffiti Si Banyak yang Sutao graffiti Tapi nama graffiti Di Ambon Itu kayaknya Kurang Jadi jatuhnya Lebih kemural Lebih kemural Jadi saya ambil Sosok dari dia itu Kak Bunga Andre Dia sangat luar biasa Sekarang Itu menjadi inspirasi Saya pernah dengar Kita kan sempat sharing Sempat sharing Oh Kita kembali Ke pembicaraan Yang sebelumnya Tadi kalau Organ ada Sebut Manseren Itu Itu bahasa biak Itu artinya Tuhan Iya Kauan Yesus Yang Ada lukisan-lukisannya Dan digambar oleh Bunga Andre Oke Jadi karya jadi motivasi Untuk Siniman yang berkarya Iya Artinya Tumpu karya Jadikan itu sebagai Energi untuk kita orang sendiri Oke Saya ketemu Organ ini kan Sudah pernah Sebelum datang ke Podcast ini Nah Saya pernah dengar cerita Karena kita ketemu Ini kan unik Organ Mengapresiasi Saya sebagai rapper Lewat sebuah Karya graffiti Di Detroit Abepura Jayapura Itu Kira-kira genre Apa tuh Yang kalau gambar muka Begitu Itu lebih ke Graffiti Kalau untuk Saya Ke karakter Karakter Oke Gambar muka Sosok Sosok Oh ya Graffiti karakter Kenapa Kenapa Gambar Pasar muka Ini kan Kurang Ulik Karena memang Waktu itu Saya datang langsung Eksekusi Musik video Di Detroit Langsung Kalau untuk Saya sih Satu yang saya dapat Dari kakek Hip-Hop Bahwa Berjuang dalam Hip-Hop ini Orang lain Anggap itu Macam Ini kan Bikin apa Maksa untuk Orang-orang tua Atau dan segala Saya tidak tahu Untuk yang penikmat Musik Hip-Hop Tapi Ini berkarir Sampai di Ibu kota Maksa ini Tidak layak Apa lagi Maksa sampai Maksa Juara 2 Itu sujadi Kebanggaan Tersendiri Untuk Anak-anak Papua Juara 3 Juara 3 Juara 3 01 sama 02 Ada Oh Juara 3 Jadi Itu tuh Satu gambaran Untuk Saya sendiri Yang lihat Saya bangga Pak Kakak saya Dia bisa Bawa Nama Papua Maksa Lain dari Maksa Flashback Dengan Star East Dan segala macam Maksa Dari kakak Kakek Yang buktikan Bahwa Hip-Hop Ini Harus dia hidup Disini Di tanah Papua Jadi Apa yang kakak Suka sih Kakak juga Harus Dapat dia punya Impalan balik Itu yang Saya gambar Kakak punya Dengan berniat Itu bisa menjadi Motivasi untuk Hip-Hop yang lain Yang lain Dan next Ada cerita Satu Yang Penatong Sempat sharing Tentang Struggle Ogan Sempat hidup Di Filipina Kalau saya hidup Di Filipina Itu Saya hanya Terpuruk Waktu saya Masih Saya lulus 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 SMA Lulus SMA Saya kuliah Kuliah 2015 Saya jalani Jalan itu Tanpa ada orang Yang di pinggiran Pinggiran saya Itu tahu Saya jalan dengan Apa yang saya punya Yang Tuhan bilang Ogan Kau harus keluar dari Zona ini Kenapa bisa sampai Di Filipina Dari Jakarta Dari Jakarta Saya ke kakak Kakak perempuan Kakak perempuan Belang Kok langsung ke Jogja Aja Kok kuliah Di sana Tapi Yang dapatnya Saya perpindahan Mahasiswa Indonesia Filipina Jadi Saya lebih lama Di Filipina Di sana Sempat kuliah Sempat kuliah Jadi Saya Hanya kuliah Hanya sebatas Macam Dulu itu Pikiran masih Kayak Ngaco Yang penting kuliah Yang penting kuliah Luar negeri Luar negeri Jadi Sudah Dari situ Banyak sekali Dari Saya balik Dari Filipina Saya dapat Yang namanya Ada sosok Kakak Laki-laki juga Dari Timika Kakak Landa Dia itu juga Graffiti Yang Jadi Saya punya Motivasi Jadi Motivasi Dia juga Kuliah di Filipina Oke Dia sempat Di sana Dia cerita Dia punya Pengalaman Semua Apa yang Saya punya Saya bilang Kak Saya juga Pernah di Filipina Graffiti Di sana Untuk Kalau Untuk Di Amerika Kuliah Ditam Real Nyata Jalan Graffiti Tapi Anehnya Di sana Sampai Yang namanya Bencong Pun juga Jalan Ini Graffiti Karena Bencong Bomber Lain 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 Filipin Filipin Lain Lain dari Hongkong Filipin Itu juga Termasuk Apa Dong Juluki Itu Negara Seribu Gambar Negara Seribu Gambar Jadi Banyak Banyak Sekali Berarti Di sana Untuk Terjun Sebagai Pelaku Hip-hop Khususnya Graffiti Bomber Di Street Tidak Memenang Gender Sangat Bagus Lebih Juga Yang tadi Tung Bilang Kayak di Ambon Lebih Kemural Lain Lukisan Ini Yang Tanpa Tung Maksa Orang Awam Lihat Ini Bukan Lukisan Ini Ini Macam Sticker Yang Tempel Di Dinding Kualitas Kualitas Sangat Luar biasa Sekali Nah Menurut Ogan Di Tanah Papua Kira-kira Apa Harapan Terbesar Artinya Bentuk Perhatian Apa Yang Ogan Sebagai Bomber Dan Mungkin Ada Bomber Lain Di Papua Khususnya Saat Ini Ogan Representi Mika Tapi Domisilinya Lagi Harapan Apa Yang Ogan Tunggu Untuk Datang Ke Semua Bomber Yang Ada Karena Kekuatan Hip-hop Ini Kuat Di Rap Dance Tapi Graffiti Untuk Papua Ada Tapi Belum Terlalu Menonjol Artinya Media Platform Dan Juga Perhatian Yang Kurang Nyawa Adalah Menurut Seperti Harapan Next Oke Terima kasih Karena Pertanyaan Ini Yang Harus Sebenarnya Bukan Hanya Pelaku Anak Anak Hip-hop Saja Yang Harus Dengar Karena Ini Juga Menyangkut Bahwa Sekarang Ini Rap Di Tanah Papua Ini Sepaling Maju Bagaimana Depu Ibaratkan Bagaimana Dia punya Ade Mana Depu Kaka Mana Depu Yang Bungsu Mana Itu Ibaratkan Dia punya Macam Hip-hop Rap Depu Graffiti Mana Melengkapi Melengkapi Semua Keluarga Besar Hip-hop Dari Situ Harapan Untuk Kedepannya Buat Orang-orang Besar Di Tanah Papua Kalau Ini Masih Ada Anak Muda Papua Sekarang Yang Namanya Kok Hidup Dengan Pembelajaran Belajar Terus Belajar Terus Tapi Tidak Ada Pengalaman Sama Saja Harus Kasih Bangket Yang Namanya Hip-hop Street Hip-hop Street Di Tanah Papua Masih Orang Tua Sampai Orang Besar Di Tanah Papua Masih Anggap Ini Kacau Sekali Ini Stigma Negatif Negatif Sekali Jadi Saya mohon Dari Orang-orang Besar Di Negeri Tanah Papua Ini Coba Sorot Ketorang Dulu Coba Lihat Coba Lihat Orang Dulu Ada Sesuatu Yang Paling Berharga Sekali Yang Dorang Tidak Tahu Tapi Yang Macam Kakek Dari Kakek Kakek Bangkit Sendiri Sampai Orang Besar Papua Semua Tahu Bahwa Ini Kakek Ada Untuk Hip Hop Bagaimana Tung Yang Kecil Kecil Jangan Hanya Satu Mati Satu Tembus Seribus Artinya Sebelum Ada Sebelum Kan Sudah Banyak Yang Keluar Penari Berusaha Sendiri Sampai Tembus Keluar Sekarang Ada Rapper Bahkan Musisi Yang Lain-lain Juga Dulu Tung Senior Artinya Itu Akan Jauh Lebih Baik Lebih Baik Sekali Kalau Misalnya Ada Teman-teman Dari Bomber Di Luar Papua Di Indonesia Pada Umumnya Nonton Podcast Ini Ogan Masampekan Apa Untuk Teman-teman Kalau Untuk Teman-teman Yang Ada Di Indonesia Bagian Barat Sebelum Tekuni Yang Namanya Hip Yang Namanya Pengertian Hip Tapi Yang Kasih Tunjuk Real Street Dalam Hip Hop Papua Dan Hip Hop Indonesia Hanya Ada Hanya Ada Di Papua Kenapa Itu Karena Kita Jangan Mau Bilang Kau Harus Ambil Gambaran Di Lain Tempat Kita Kulit Hitam Kita Kasar Yang Namanya Hip Street Bukan Hanya Ada Di Luar Negeri Saja Kita Kita Kulit Hitam Kita Sudah Mengenali Yang Namanya Hip Berarti Kita Juga Maksa Tung Hanya Bisa Bawa Kan Akan Meski Bukan Dari Orang Togas Dari Orang Luar Tapi Tung Bisa Bawa Akan Bawa Tung Ini Juga Kulit Hitam Tung Bisa Bawa Yang Cuma Hip 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 Di Indonesia Pun Juga Bisa Kuasai Yang Penting Satu Tung Berusaha Tung Maju Ito Akan Oke Jadi Ini Bukan Tentang Ras Tentang Ras Kulit Tapi Identik Dan Kimik Ketika Anak Anak Disini Menunjukkan Etitude Sebagai Seorang Hip Hoper Itu Dia Punya Kekentalan Sedikit Lebih Seperti Begitu Oke Tapi ini lebih ke Menurut saya kalau teman-teman Dari bomber-bomber Di luar Papua lihat Mungkin terkonek Kita bisa terkonek seluruh Indonesia Artinya baik kita ngeraper kan Sudah punya media untuk bagu kenal Dari Sumatera, kawan-kawan di Kalimantan Jawa dan lain-lain Nah kalau teman-teman di Luar Papua Nonton, nah ini ada bomber nih Kalau bisa saling support Semua karena menurut saya seperti begini Semua Yang di street seluruh Indonesia Punya pergerakan dan hasil perjuangan Sama seperti kita Karena saya punya kenalan Teman-teman bomber juga di Jakarta Ada teman-teman dari Gardu House Itu dong big family Sangat saling-saling Keluarga ini tuh kental Satu kena masalah Semua kompak dan itu Sendiri baku lihat dorang Hampir mirip dengan Bahkan sama Jadi menurut saya ketika dong nonton ini Pasti sepuh harapan Dong bisa terkonek dengan Nogan Sebagai bomber di Papua Dan juga bisa saling support Siap Oke Closing statement Mau share out buat Siapa saja Untuk kawan-kawan Oke ini terakhir nih Pernah ngerap? Lebih Maksa Kalau untuk saya sih Saya lebih Fokusnya Lebih mendalam itu Kerep sih kak Jadi Sebenarnya nih Ada satu konsep sih kak Satu konsep yang saya akan bikin Maksa Ini pukulan tahun kak Jadi tanpa teman-teman Kamu tahu di Maksa di tanah Papua Ini saya sampaikan bahwa Saya perjalanan bukan sampai di Jayapura aja Saya akan bikin Masih ada Saya akan jalan Telusuri Telusuri Sampai di Satu Papua Bahwa Tuhan Tuhan saja dia bisa jalan Dia bisa berjalan untuk dia menebus dosa manusia Hanya untuk dicambuk Di pukul Masa kita orang Manusia biasa Kita tidak bisa Maksa kasih keluar apa yang kita punya Kita kasih keluar Bukan hanya Maksa Kita pun wadah terada Ya kalau kita bisa Tanpa ada wadah yang Orang besar Papua kasih ya Apa boleh buat Kita harus siap move Harus siap basah Kita sendiri Kita pelajar Artinya Kita tidak punya alasan untuk tidak berjuang Tidak berjuang Oke Semua bisa sih Siap Semoga semua tercapai Dan semoga kita tetap di Papua Dan bahkan hip hop seluruh Indonesia nih Bisa berdiri dengan Karena Saya yakin dan percaya bahwa Respect Sesama anak-anak hip hop itu paling kuat Selalu Selalu kuat Terima kasih untuk kau kan sudah mampir Di reporter on mic Hip hop podcast Sebagai seorang bomber Dan juga nge-rap juga Shout out juga buat teman-teman Dapur Atez Timika Hold up man Oke Saya berdua fenomeno Hogan fly Peace out Selamat menikmati Selamat menikmati